Seperti yang kita ketahui, ada beberapa negara muslim yang memiliki hubungan kurang baik antara satu sama lain. Tapi bagaimana jika suatu saat nanti kalau kita bergabung menjadi satu negara muslim? Negara ini akan memiliki luas wilayah yang sangat luas, bahkan mengalahkan luas wilayah kekaisaran Mongol pada saat masih berkuasa, yaitu sekitar 30,8 juta km persegi. Kemudian, populasi negara ini akan menjadi sangat banyak, yang didominasi oleh warga Indonesia, Pakistan, dan juga India. Dengan jumlah populasi sebanyak itu, maka akan menempati urutan pertama di dunia. Tapi PDB-nya berada di urutan ketiga, yaitu sekitar 18,1 triliun USD yang berada di bawah China dan juga Amerika. Negara ini tentunya akan memiliki kota terbesar yang sangat banyak, seperti Jakarta di Indonesia, Angkara di Turki, Yerusalem di Palestina. Tapi bukota negara ini mungkin akan berada di Madinah. Apakah sistem pemerintah ini akan menjadi federasi atau mengikuti? Komen!